Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lone Dogs Di video kali ini, gue bakal review laptop dari Asus Yaitu seri VivaBook ya Oke, ini adalah Asus VivaBook Pro 14 OLED Nah, laptop ini merupakan sebuah perangkat yang menurut gue Cocok untuk kegiatan content creation Terutama untuk yang pemula Ataupun tingkat menengah gitu ya Oke, biasanya sebelum beli laptop Kalian tuh mempertimbangkan Beli itu dari segi apa sih gitu Nah, gue disini ngomong buat kalian yang Mungkin para viewers yang punya budget Tapi selalu gak tau Kalau beli laptop itu yang kayak gimana Nah, kalau misalnya kalian seorang gamer Pasti kalian bakal nyari laptop gaming Dengan spesifikasi tinggi yang sesuai dengan budget kalian Atau mungkin kalian para pelajar atau pekerja Yang nyari laptop dengan fitur atau performa Yang mendukung untuk kegiatan produktivitas kalian secara tinggi gitu Nah, tapi Gimana jadinya kalau kalian ingin Mencari laptop untuk kegiatan content creation Yang sudah pasti perlu menggunakan Hardware yang tinggi Terus juga display yang memiliki visual yang sangat bagus gitu Terus juga punya budget menengah Yang dimana itu sesuai dengan kalian gitu Nah, budget menengah itu menurut gue ya kisarnya Kayak 10 juta sampai 20 juta lah ya Nah, di video kali ini gue ada opsi laptop Buat kalian yang emang cocok dengan budget menengah gitu ya Untuk kegiatan content creation gitu Karena kenapa ya Karena kenapa laptop ini Faktor apa aja sih yang bisa jadi pertimbangan Buat kalian untuk membeli laptop ini gitu Nah, gue bakal bahas mulai dari Desainnya, display-nya, spesifikasinya, fiturnya Dan harga dari laptop ini Oke, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama Oke, di poin yang pertama Yaitu desain dari laptop ini Dia mempunyai dimensi 31,74 x 22,85 x 1,92 Dengan bobot 1,4 kg Memiliki 2 warna varian Yaitu quiet blue dan cool silver Nah, yang ada di depan gue ini Yaitu cool silver ya Lalu, untuk port di laptop ini Dia memiliki 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A Terus ada 2 USB 2.0 Type-A Terus juga ada 1 Thunderbolt 4 Yang udah support display dan power delivery Terus juga ada 1 HDMI 1.4 Terus juga ada 1 3.5mm combo audio jack Terus juga ada microSD card reader Dan yang menurut gue Ini dari portnya udah oke lah ya Buat kalian pake gitu Oke, yang kedua Yaitu display dari laptop ini Nah, dia sudah nano edge display Yang dimana bezelnya juga sudah sangat tipis Terus layarnya juga sudah berteknologi Asus OLED Nah, untuk resolusi layarnya Layarnya juga tinggi yaitu 2.8K Atau bisa dibilang 2.880 x 1.800 Terus juga Asus OLED Sudah dilengkapi dengan Teknologi yang dapat melindungi Kesehatan mata kalian gitu Jadi aman lah ya Buat kalian pake Terus juga dimulai dari panel yang digunakan Layar Asus OLED ini Menggunakan panel OLED Atau bisa dibilang panjangnya Organic Light Emitting Diode Nah, itu kepanjangan dari OLED ya Oke, layar Asus OLED ini Memiliki struktur yang beda banget Dengan layar laptop pada umumnya Yang masih menggunakan panel IPS Oke, jadi layar Asus OLED ini Terdiri dari jutaan lampu Berukuran kecil Sehingga tidak menggunakan Lapisan backlight Nah, struktur tersebut Memiliki kelebihan Yaitu Reproduksi warna yang sangat Akurat gitu Khususnya untuk Warna hitam Karena Absennya backlight Membuat layar Asus OLED Bisa Warnanya itu Menjadi Sangat Sempurna gitu ya Terus untuk Color gamutnya Dia 100% DCI-P3 Terus juga layar ini Sudah bersertifikasi Dari Penton Validated Display Nah Layar Asus OLED ini Juga telah mendukung Format HDR Terus juga Bersertifikasi Vesa Display HDR Layar Asus OLED Memiliki tingkat Kontras warna Yang sangat tinggi ya guys Yaitu dengan Rasio hingga 1 juta Banding 1 Terus Respon timenya Laptop ini juga Sangat kencang banget ya Yaitu 0,2ms Gitu Dan yang terakhir Laptop ini telah Mengantongi sertifikasi Dari TUV Renland Untuk teknologi Anti-flicker Dan Low Blue Light Jadi aman Buat kesehatan Mata kalian Jadi kalau misalnya Kalian pakai laptop ini Dalam jangka waktu yang lama Itu nggak bakal Bikin mata kalian sakit Ya mungkin Ada batasnya juga lah ya Pakai laptop Cuman ini mengurangi Dampak dari Cahaya biru tersebut Gitu Oke yang ketiga Spesifikasinya Nah dimulai dari CPU-nya Laptop ini sudah Menggunakan CPU Intel Core i7 Gen 11 Yang biasanya Terdapat di laptop gaming ya Nah selain itu Laptop ini juga Dibekali dengan GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Nah dari kombinasi CPU dan GPU-nya ini Menurut gue Sudah oke banget Buat kalian yang Menggunakan Software Editing Atau mungkin Software-software yang berat gitu ya Kayak misalnya Dari Adobe Contohnya Adobe Premiere Pro Adobe Illustrator Photoshop Dan Lain-lain lah ya Banyak dari software Adobe Yang kalau misalnya Lagi pakai itu Berat banget gitu Terus juga Laptop ini sudah dilengkapi Dengan 16GB RAM Dan penyimpanannya Sudah menggunakan 512GB PCI SSD ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Detirado zach Evil Si Sampai jumpa Potus Asi Masi Awak Terima kasih telah menonton 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 Laptopnya gak bakal ikutan ngangkat gitu Ya bro, ngerti kan maksud gue Jadi ya, keren lah kayak laptop-laptop mewah gitu kan Terus gimana menurut kalian? Worth it gak sih dengan harga segitu untuk mendapatkan laptop ini? Nah, jadi silahkan komen di bawah Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya Silahkan kasih pendapat kalian mengenai laptop ini Yang barusan gue review Terus kalau misalnya ada saran Silahkan kasih feedback kalian di kolom komentar Gue NEDOX, thanks for watching, see you on the next video Goodbye Bye You Terima kasih.